Oke selamat siang semuanya, selamat datang di podcast Lini Literasi BMPM Universitas Sudayana. Jadi podcast Lini Literasi ini merupakan podcast edukasi buat kalian yang suka dunia literasi. Jadi selama kurang lebih 45 menit ke depan, saya Dewi Mirah akan menemani kalian untuk membahas topik mengenai nilai-nilai dari buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Nah tentunya kita udah bersama narasumber keren kita hari ini, yaitu Kak Muhammad Irfan Hilmi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Halo Kak Irfan, selamat siang. Halo Mbak Dayu Mirah, selamat siang juga. Iya, gimana kabarnya Kak? Ya begitulah, kalau fisik sehat kantong yang agak kering. Kalau selama pandemi ini kesibukannya ngapain aja nih Kak? Ya, nulis buku, nulis jurnal dan mengisi materi. Ya seperti ini lah, mengisi materi. Oke, keren-keren. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, kakak bisa memperkenalkan diri dulu supaya lebih kenal juga sosoknya seperti apa? Silahkan Kak. Nah ini sebenarnya baru mulai udah pertanyaan yang sulit, karena sulit untuk mendeskupsi diri tuh. Bayangin, Muhammad Irfan Hilmi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, masuk semester lima sekarang. Oh, keseharian ya suka nulis, nulis buku, nulis jurnal, penelitian, dan juga paling suka kalau berbicara ya. Udah sih, itu aja ya. Bingung juga sih mau ditulis keempatan lagi. Nah, ngomong-ngomong nih mengenai bulan Agustus yang bertema kemerdekaan nih kan, kita tentu saja nih tahu bahwa kita sudah merdeka nih. Tapi apakah kita sebenarnya sudah merdeka dengan diri kita sendiri? Nah, sekarang kita akan bahas stoicisme dari buku Filosofi Teras ini. Karena kan sebetulnya gambaran umum dari Filosofi Teras ini membahas tentang filosofi stoicisme ya kan, Kak? Oke. Nah, menurut Kakak sendiri sebetulnya stoicisme itu apa sih? Ya, saya tadi mau menanggapin bulan kemerdekaan. Karena begini, banyak orang yang hari ini menganggap kita belum merdeka nih gitu. Udah 74 tahun kita masih dalam kesewakan republik gitu. Kita masih dalam demokrasi yang buruk. Orang-orang stoa menanggapi ini dengan hal yang ringan. Sebenarnya kita ini sudah merdeka. Bahkan sebelum 7 Agustus pun kita sudah merdeka. Merdekanya itu gimana? Merdeka dalam menentukan pilihan untuk melawan atau diam. Jadi, para pejuang kemerdekaan dulu itu sebelum kita memproklamirkan kemerdekaan secara kenegaraan, kita sudah merdeka. Sekarang kita bisa memilih mau melawan atau diam. Tapi, saat itu mereka memutuskan untuk melawan derita yang besar. Untuk kemudian melawan penjajah. Untuk kemudian melawan segala macam hal yang ringan. Sampai akhirnya Belanda, Jepang, Spanyol, Inggris itu kabur. Semua ada Indonesia yang berdeka. Jadi, kalau menanggapi kemerdekaan ini, orang-orang stoa menanggap bahwa hari ini kita sudah merdeka. Bahkan dalam kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri, kita sudah merdeka. Karena pada dasarnya kita memiliki kebebasan untuk memilih atau tidak. Itu makna kemerdekaan yang mendalam dari orang-orang stoa. Jadi, kalau kita bicara kemerdekaan di bulan Agustus, bukan hanya mengangkat bendera, tapi kemerdekaan itu adalah bagaimana kemudian kita dapat menentukan pilihan dan berjuang bersama pilihan. Itu orang stoa. Lalu, nanti nyambung ke pertanyaan kedua. Stoisisme ya. Apa itu stoisisme? Stoisisme itu adalah orang-orang yang belajar di terra sebenarnya. Dibawa oleh Zeno, yang dari Siprus. Saat itu, Zeno ini adalah orang kaya, kaya raya sekali. Saya cerita sedikit sejarahnya ya. Orang kaya raya saudagar begitu ya. Akhirnya dia berdagang ke satu pulau begitu. Tapi di tengah perjalanan kapalnya karam. Akhirnya dia menepi di sebuah pulau dan harta kekayaannya hilang. Akhirnya Zeno saat itu pasrah begitu. Ya sudah, sudah begini hidupnya. Akhirnya, singkat cerita dia bertemu dengan Krates. Seorang filsuf juga. Lalu, dari situ dia belajar filsafat dan mengembangkan filsafatnya sendiri yang disebut dengan Stoah. Yaitu steras tadi. Karena belajarnya kebetulan di cara steras gitu. Maka namanya stoisisme. Itu secara harfiah dan secara historis. Kalau kita bicara pemaknaan, stoisisme itu apa? Stoisisme itu kalau bagi saya adalah filsafat yang bersandar kepada persepsi. Jadi, core of the core dari filsafat ini adalah persepsi gitu. Bagaimana kemudian kita merubah satu situasi dengan menilai dengan persepsi. Nah, itulah core of the core dari apa namanya, filsafat ini gitu. Filsafat ini itu menawarkan dua hal sebenarnya. Ada yang disebut dengan ataraxia. Yang awal katanya adalah ataraktos. Yaitu tidak ada masalah. Dan yang kedua adalah apatia. Free front emotion. Bebas dari segala emosi-emosi negatif. Jadi, itu sebenarnya ditawarkan dari filsafat ini. Tapi pada dasarnya secara fundamen, filsafat ini itu berkekuatannya pada persepsi. Bagaimana kemudian kita dalam melihat satu permatalahan. Karena kalau kata Marcus Aurelius itu, sesuatu yang buruk pun bisa menjadi baik kalau kita persepsi itu baik. Kalau kita kecurian, tapi kita persepsi kita buruk, maka akan jadi buruk. Tapi kalau persepsi kita baik, orang yang mencuri barang kita itu akan menjadi baik juga. Nah, itu kekuatan persepsi kan. Itu stoisisme secara dasar ya. Oke, berarti kalau saya bisa tangkep, tergantung bagaimana cara pandang kita melihat sesuatu. Kayak kita melihat kalau buruk, kita lihat dari tergantung kita memandangnya sebenarnya. Karena kalau buruk-buruk disesambung, masalah manusia modern ini adalah kita khawatir terhadap persepsi orang lain. Kita lupa menilai diri sendiri sampai kita sibuk mengurusi pendapat orang lain. Sehingga kita tidak punya pendapat apa-apa dan kita hanya ikut pendapat orang lain. ini yang ditentang sama orang-orang tua. Nah, itu kenyataan realis hari ini ya, di 74 tahun. Iya, memang. Sangat sulit ya untuk menampik bahwa kita mau pura-pura untuk tidak peduli dengan omongan orang. Itu susah sih memang kalau saat-saat ini ya, Kak. Iya, apa namanya. Bahkan Marcus Aurelius itu pernah berkata gini, kita ini cinta sama diri kita. Mbak Mira itu cinta sama diri Mbak. Bahkan lebih cinta kepada diri Mbak kebanding dengan orang lain. Tapi ketika, kata Marcus Aurelius, tapi ketika seorang dewa, sesosok dewa ini, menyuruh kita untuk berbicara segala sesuatu tentang yang benar, maka nisahnya satu hari pun kita tidak akan tahan. Kenapa? Karena kita masih dengar persepsi orang. Kita masih takut untuk mengungkap kebenaran dan kejujuran tadi. Nah, itu masalah. Manusia modern di era post-truth dan post-modern seperti ini. Mbak Mira, ya kita nikmati ini saja. Ya itulah. Oke. Kalau menurut kakak sendiri, buku Filosofi Taras ini sebetulnya recommended nggak sih dibaca? Khususnya untuk para milenial gitu ya. Karena kan kita kalau milenial, mendengar filsafat itu masih menjelimat banget. Pasti membahas tentang hal-hal yang berat gitu. Menurut kakak, recommended nggak sih untuk milenial ini untuk baca buku ini? Sangat-sangat-sangat recommended ya. Karena begini. Persepsi orang terhadap filsafat itu berang dan beresatkan gitu. Tapi, jika kita baca buku Filosofi Tera, filsafat itu menjadi sebuah yang membahagiakan. Karena kita diajarkan untuk bersifat realistis dan kembali kepada sifat alamiah kita. Kita diajarkan untuk tenang, kita diajarkan untuk keep calm gitu ya. Nah ini Filosofi Tera dibahas semua di putus. Jadi, bahasannya sangat-sangat sederhana. Bahkan, orang yang baru sekali baca Filosofat, saya jamin akan mengerti. Dan, tentunya, buku ini saya rekomendasikan sekali kepada anak-anakos. Karena, Filosofat ini saya sebut dengan Filosofatnya anak-anakos juga. Karena, sangat relevan ketika ini disandingkan dengan anak-anakos. Yang suka sengsara, yang suka menahan kelaparan, yang suka menahan tren gitu ya, untuk tidak ikut tren. Dan ini sangat tepat untuk dibaca dengan anak-anakos. Oke, jadi cocok banget ya, buat anak-anak kuliahan, ataupun, ya kalau milenial lah ya, Kak? Cocok, cocok sekali. Cocok. Oke, nah, di buku ini, Kak, ditulis bahwa, positive thinking ini bisa membunuh kita juga. Menurut pandangan kakak itu, gimana sih, kakak setuju atau enggak dengan opini? Karena kan, biasanya nih, orang-orang pasti, selalu menekankan kita gitu, untuk harus selalu lah berpikir positif, di dunia yang banyak negatifnya ini. Iya, kita harus pahami, satu konteks, yang lebih luas dari positive thinking itu. Jadi, di buku Filosofi Teras ini, kenapa kemudian, Henry Manam Piring, tidak terlalu sepakat dengan positive thinking, karena positive thinking itu, menjurus kepada, kepasrahan, tanpa memperhitungkan. Artinya, misal, saya positive thinking untuk, oh nanti saya akan tiba ke tujuan. Ya udah, saya positive thinking, akhirnya saya pasrah. Oh nanti juga saya akan sampai ke tujuan. Nah, itu positive thinking. Kenapa ini kemudian ditentang, positive thinking ini? Karena kemudian, tidak mengkolaborasikannya, atau tidak mengkonfigurasikannya, dengan perhitungan-perhitungan realistis. Misal, tadi, kalau saya contohkan, saya akan tiba ke tempat itu pasti, itu positive thinkingnya. Tapi, kalau saya seimbangkan dengan kemungkinan-kemungkinan lain, oh mungkin saya di jalan akan, ada orang tabrakan. Oh, di jalan mungkin ada pohon tumbang. Akhirnya apa? Akhirnya saya bisa mencegah. Akhirnya saya bisa, apa namanya, mencari jalan lain. Nah, ini yang kemudian, kemudian kita pahami, dalam konsep kita menolak positive thinking. Bahwa positive thinking ini, membiarkan seorang pasrah, tanpa memperhitungkan, tapi kita perlu, untuk memperhitungkan dalam positive thinking. jadi pada intinya, positive thinking itu perlu, tapi perlu juga untuk memperhitungkan, segala sesuatu yang akan terjadi, ketika kita mengejar sesuatu. Maka kita tidak diajarkan hanya pasrah, kita juga diajarkan untuk memperhitungkan, dan berusaha mencapai. Bintang. Oke, berarti, tetap perlu ya, tapi kita tetap harus mengantisipasi, keadanya kemungkinan-kemungkinan lain sebetulnya ya, Kak? Eh, iya, jangan sampai, kita terlalu pede, oh yaudah nanti lulus, oh yaudah nanti ini, tapi kita nggak tahu nih, apa, kita nggak memperkirakan, kemungkinan-kemungkinan akan terjadi lainnya, itu masalahnya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Di sini ada, satu poin di bagian awal, yang menarik, itu buat saya, Kak, yaitu tentang, dikotomi kendali. Menurut saya, ini ajaran yang paling menarik dan bermanfaat gitu, karena bagaimana kita bersikap dengan cara hanya memperhatikan apa yang ada di dalam kendali kita gitu, dan tidak memikirkan apa yang di luar kendali kita. Sama kayak yang kakak bilang pada awal tadi, jadi, sebetulnya, Kak, yang dimaksud dengan dikotomi kendali itu apa sih? Iya, dikotomi kendali itu adalah kepaian step, di mana kita memisahkan dua hal. Dua hal, yang pertama adalah, sesuatu yang bisa kita kembalikan, dan hal yang kedua adalah sesuatu yang bisa kita kembalikan. Ini selaras dengan ucapannya Epictetus, sesuatu itu dapat kita kendalikan, tapi sesuatu yang lain itu tidak dapat kita kendalikan. Jadi, konsep dikotomi kendali ini, kalau saya katakan, ini adalah inti dari buku Filosofi Teras. Karena, ini merupakan pengajaran, di mana, ada waktunya kita pasrah, ada waktunya kita berusaha. Kapan kita berusaha? Untuk usaha-usaha yang bisa kita kendalikan. Apa contohnya? Misalnya, untuk berusaha pada diri sendiri, untuk menginisiasi sesuatu. Nah, ini kan sifatnya bisa kita kendalikan sendiri. Tapi, apa yang tidak bisa dikendalikan dalam dikotomi kendali ini adalah hasil. Hasil itu adalah salah satu yang tidak bisa dikendalikan. Apalagi, opini orang lain, apalagi pendapat orang lain, apalagi kejadian-kejadian di luar tubuh kita, itu tidak bisa dikendalikan. Maka, kemudian, dikotomi kendali ini mencoba memisahkan dua hal itu. ada kendali, ada yang tidak bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan, inilah yang diusahakan, yang tidak bisa dikendalikan, inilah yang kita pasrahkan. Karena begini, kata etik status itu, kalau kita terkejar-kejar terhadap satu hal yang tidak bisa dikendalikan, maka kita sesungguhnya telah terbudak di dalam hal tersebut. Misalnya, saya katakan secara konkret, tren. Tren globalisasi. Orang-orang hari ini berlomba-lomba untuk pakai HP, HP yang bergambar Apple. Mereka merasa bahagia dan lain-lainnya. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Jadi, kita tidak bisa berharap sama dia. Kita harus berharap pada diri sendiri. Sama saja kalau kita berharap sama tren, maka kita sudah menundukkan diri banyak tren. Nah, ini pentingnya dikotomi kendali tadi. Bahwa, ada hal yang harus tetap pasrah, dan ada hal yang harus kita usahakan. Jangan semuanya kita usahakan, sampai usaha-usaha terhadap hal-hal yang irasional. Hal-hal yang tidak bisa kita capai. Nah, ini yang bahaya. Jadi, penting sekali kalau membaca buku ini, membaca bab tentang dikotomi kendali. Iya, saya setuju banget tentang itu. Nah, selanjutnya ini, Kak. Ada bagaimana konsep yang tertera dalam buku ini, yaitu kita tidak dapat mengendalikan apa yang menjadi persepsi kita di masa depan. Dalam buku ini, kita diterangkan hanya berjalan untuk mengikuti arus. Apakah dalam kehidupan modern ini, konsep tersebut masih bisa kita sebut relevan, atau sebetulnya sudah terkesan kuno, Kak, untuk mengikuti arus aja gitu? Iya. Saya kira ini sangat relevan, karena ini berkaitan dengan kebahagiaan. Orang-orang itu mengikuti arus karena satu hal sebenarnya, kebahagiaan. Orang-orang pakai handphone yang gambarnya Apple itu karena trend, karena mereka rasa ini akan menaikkan prestis, dan juga menciptakan satu kebahagiaan. Dan ini yang salah-salah perah, benar-benar. Mengikuti arus itu bukan berarti mengikuti trend, mengikuti arus itu bukan berarti mengikuti modernisasi. Mengikuti arus itu artinya adalah menyesuaikan diri di mana kita berada. Itu mengikuti arus. Nah, masalahnya orang-orang hari ini, ikut arus sampai terjun, sampai terprosok ke dalam arus itu. Akhirnya dia menggantung ke kebahagiaan itu di sana. Dan ini yang salah kata, orang-orang setua tidak pernah mengikuti yang namanya arus dalam artian kebahagiaan dikaitkan dengan arus. Tapi orang-orang setua memilih untuk mengikuti arus dalam rangka menyesuaikan diri dengan masyarakat. Karena mengingat kita adalah zun politikon dan kosmopolitan warga dunia. Jadi, mengikuti arus itu penting dalam hal artian kita menyesuaikan diri terhadap lingkungan kita. Bukan mengikuti arus segala macam, misal ada HP baru keluar, oh kita harus beli ini. Ada mobil baru keluar, oh kita harus beli. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Karena kita berbicara arus, maka kita bicara tentang kebahagiaan, maka kita bicara globalisasi, maka kita bicara tentang sesuatu yang baru. Dan orang-orang setua memijakkan itu pada dirinya sendiri. Karena itu di luar kendali. Tadi kan disebutkan persepsi masa depan itu di luar kendali. Jadi kita tidak berharap pada itu, tapi kita berharap dengan diri kita sendiri. Ya berarti, sebetulnya kita boleh mengikuti arus, Kak. Tapi tetap yang paling penting adalah kita punya tujuan sebetulnya, tidak kehilangan arah lah gitu. Tidak hanya mengikuti arusnya saja. Yes, jangan sampai kebahagiaan kita tergantung sama arus itu. Itu yang bahaya. Dan itu menjadi warning dalam filsafat. Ya, setuju-setuju. Nah, di dalam buku Filosofi Teras ini, Kak, juga dituliskan, jika kamu hidup selaras dengan alam, kamu tidak akan pernah miskin. Nah, alam di buku ini itu selalu diartikan dengan nalar manusia, Kak. Jadi, menurut kakak nih, apakah kita harus selalu mengikuti nalar kita? Bukannya semua kejadian di dunia ini itu tidak bisa selalu hanya diselesaikan dengan nalar, tapi kita bukannya juga harus realistis? Gimana itu, Kak? Sesuai alam. Jadi, apa, miskin ya? Tadi ada kata-kata miskin, kalau sudah saya dengar. Oke. Jadi, saya akan mengartikan apa itu miskin. Orang kaya itu belum tentu kaya. Jadi, ada satu konsep kesalahan berpikir yang hari ini kita konsumsi ya. Misalnya, mengenai tanggapan terhadap orang yang kaya. Misal, saya lebih kaya, artinya saya lebih baik dari kamu. Itu persepsi hari ini. Bahwa misal, si A ini punya Lamborghini. Artinya, orang mengartikan bahwa dia lebih baik daripada orang yang tidak punya Lamborghini. Ini hal yang salah. Bahwa, orang yang punya Lamborghini itu, artinya adalah, orang yang lebih punya banyak aset daripada orang yang tidak punya Lamborghini. Artinya, dia bukan orang lebih baik daripada orang yang tidak punya Lamborghini. Jadi, artinya apa? Belum tentu juga orang kaya itu kaya. Belum tentu juga orang yang tidak punya harta itu miskin. Bahkan kata Epictetus itu jangan-jangan orang miskin itu lebih kaya daripada orang kaya. Karena beban orang miskin itu lebih sedikit daripada orang kaya. Semakin orang kaya, semakin banyak pikirannya, semakin banyak panggungannya, maka masalah dia akan semakin banyak. Berbeda sama orang miskin. Yang mungkin hanya mikirkan tentang dia harus makan, memikirkan dia harus bertahan hidup. Ini jangan-jangan begitu nih konsepnya itu. Konsep miskin tadi. Jangan-jangan orang miskin itu lebih kaya daripada yang kaya. Karena masalahnya orang miskin ini lebih banyak daripada orang kaya. Itu salah. Tadi pertanyaan apa jadi lupa sih? Gara-gara. Oh, nalar ya? Nalar ya? Nalar. Nalar. Begini. Kita harus tahu filsafat stowa ini memisahkan terhadap satu hal yang miskin. Jadi, segala sesuatu di dunia ini sebenarnya masih bisa ditakut dengan nalar. Cuman kalau kita bicara sudah ilahiyah, kita bicara tentang ketuhanan, maka itu sudah di luar nalar. Tapi filsafat stowa itu tidak bicara masalah Tuhan. Takdir dalam filsafat stowa itu beda dengan takdir yang dalam agama. Takdir dalam filsafat stowa itu memisahkan antara nilai ketuhanan dan nilai realistik. Bahkan, stowa ini mencoba melakukan pendekatan-pendekatan yang realistik malah menggunakan nalar. Karena nalar itu adalah salah satu cara untuk menggunakan akal. Kita berpikir logis, ya pakai nalar. Kita tahu jangkauan pikiran kita sampai mana, itu nalar. Yang artinya, nalar itu dalam filsafat stowa bisa digunakan kapan. Tapi tidak untuk hal-hal yang tidak bisa kita capai. Ya, contohnya tadi tentang di luar kendali kita tentang persepsi orang lain, tentang kematian, tentang kelahiran, itu tidak bisa dicapai dengan nalar. Tapi kalau untuk dalam konteks berpikir realistik, nalar dalam filsafat stowa sangat-sangat relevan untuk digunakan. Karena memang ini menjadi cara untuk berpikirnya orang-orang stowa dengan menggunakan kekuatan sesuai alam dani, yaitu akal, rasio, dan nalar. Ya, berarti sebetulnya filsafat stowa ini cakupannya sangat luas, ya, Kak? Ya, sangat-sangat luas, sangat luas sekali. Tapi, apa namanya, beda, bedanya filsafat stowa sama filsafat yang lain, seperti filsafat materialisme, karena filsafat stowa ini dia lebih praktis, dia lebih ke dalam tetanang praktis, berbeda dengan filsafat-filsafat kebanyakan yang kemudian dibahasnya hanya masalah-masalah teoretis. Filsafat stowa menekankan kepada praktis, sehingga dia sangat luas. Dia tidak bersifat teoretis, tapi dia bersifat adalah way of life. Bagaimana kemudian kita menjalankan hidup, cara-cara kita bertanak, makan, beretika, itu semua diatur oleh stowa. Iya. Di buku ini juga jelas tertulis bahwa yang terpenting itu adalah respon kita sebagai manusia. Bukan tentang keadaannya, tapi tentang respon kita terhadap keadaan tersebut. Jika respon kita baik, pasti hasilnya akan baik walaupun keadaannya buruk. Nah, tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita tetap bisa terus-terusan merespon sesuatu dengan baik, padahal kan kita sebagai manusia juga idealnya pasti punya kesabaran tertentu dalam suatu hal termasuk dalam hal respon. Jadi, kalau menurut saya misalnya ketika kita sedang gagal misalnya, akan sulit untuk merespon sesuatu itu dengan baik, dengan tetap berpikir positif gitu, Kak. Gimana itu menurut Kakak? Oke, kita bisa respon, kita bicara start ya, metodologi start dalam buku ini. starting essence dan respon. Tapi, saya nggak akan bahas itu, saya bahas tadi, khusus ke respon. Banyak orang yang bilang begini, sabar itu ada batasnya, ah saya udah nggak sabar lagi, ah kamu terlalu banyak menjalimi saya, jadi sabarnya sudah habis. Nah, ini salah satu bicara-cara dalam berpikir, karena begini, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau dia udah habis kesabarannya, itu bukan sabar namanya. Nah, konsep sabar itu adalah ketika kita menerima apa adanya, apa yang diperlakukan orang dengan cara berpikir positif, berpikir jenis. Jadi, orang-orang setua itu terbiasa sabar, tanpa batas. Karena, sekali lagi, kalau dia ada batas, maka dia bukan sabar. Terbiasa sabar, tanpa batas. Kenapa? Karena orang-orang setua ini berpikir gini, misal, ada yang buat jahat sama Mbak Miram. Ada yang menghina Mbak Miram. Oh, kamu ini, apa namanya, ini monaf, ini tidak menyinggung. Misalnya, misalnya, kamu ini kenapa belum kawin? Misal gitu ya. Orang-orang setua mencoba melihat dalam sudut pandang yang lain. Pertanyaan-pertanyaan belum kawin, badan kamu gendut, itu diartikan dalam banyak persepsi. Persepsi pertama adalah menganggap bahwa orang ini tidak tahu dengan apa yang dibicarakannya. Yang kedua, persepsi ini adalah orang ini menganggap bahwa apa yang disampaikan orang mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi adalah sesuatu yang harus diucapkan. Misal, tadi, kapan kawin Mbak Miram? Maka, orang setua akan menanggapnya seperti ini. Oh, mungkin dia nggak tahu nih. Oh, mungkin yang kedua, oh, mungkin dia peduli ini sama aku. Jadi, orang setua ini adalah orang-orang yang nggak tahu, nggak peran, gitu. Ketika dia dihujat, ketika dia dihina, dia nggak langsung berpikir, waduh, saya dijelek-jelek ini. Enggak. Tapi, orang setua itu mencoba berpikir dalam hal yang lain. Oh, mungkin dia nggak tahu. Oh, mungkin dia, apa namanya, mencoba mengatakan yang sejujurnya. Malah orang-orang setua ini malah membalikannya kepada kita. Sehingga apa? emosi-emosi negatif tadi atau dalam buku ini disebut patos, emosi negatif tadi, akan hilang dengan sendirinya, begitu. Nah, ini kemudian bagaimana kita merespon tindakan-tindakan jahat lagi dengan berpikir, dengan persepsi yang berbeda. Saya kasih satu contoh konkret. Ada seorang pokok namanya Douglas. Douglas ini adalah seorang kulit hitam di Amerika, gitu. Douglas ini saat memasuki angkutan umum, dia disuruh duduk di bagasi paling belakang. Dia dihina karena kulitnya hitam. Dan orang-orang kemudian menggerumuti dia, berkumpul dengan dia, lalu menyampaikan belas kasingan. Sabar ya, tabah ya, begitu kan biasa. Lalu Douglas, apa jawaban Douglas kepada mereka? Kenapa saya mengasihani saya? Sesungguhnya orang-orang yang menghinat saya itu lebih kasihan. Karena sesungguhnya mereka telah merendahkan dirinya sendiri. Karena mereka tidak bisa menerima kenyataan alam tadi. Karena mereka tidak bisa menerima bahwa ada orang kulit hitam, ada orang kulit putih. Artinya, mereka tidak punya rasion, mereka tidak punya akal, mereka tidak menggunakan nalam untuk kemudian membedakan orang-orang yang kulit putih dan orang-orang kulit hitam. Jadi, itu tanggapan Douglas. Dia bilang bahwa mereka itu yang rendah, bukan saya yang rendah. Karena mereka telah merendahkan diri saya sendiri, gitu. Nah, itu konsep yang luar biasa bagi saya. Karena kita diajarkan sabar secara pindangan. Bahwa kita harus melihat persepsi yang lebih luas ketika orang mengingat kita. Oh, mungkin dia tidak tahu. Oh, mungkin dia mencoba mengingatkan kita. Itu adalah konsep yang luar biasa. Dan sedikit saya sambungkan, pasti kalau orang, tadi kalau kata Mbak Mira, sabar itu kan ada batasnya. Kita bisa habis juga sabar. Tentu hasrat, hasrat kita, emosi negatif kita itu adalah untuk membalas dendam. Gimana saya harus kalahkan dia? Gimana saya harus balas dendam sama dia? Tapi ini ternyata lebih jauh juga sama Marcus Aurelius bahwa balas dendam itu adalah dengan tidak menjadi orang jahat itu. Nah, jadi balas dendam ketika Mbak Mira dijahati adalah dengan tidak menjadi orang yang menjahati Mbak Mira. Mbak Mira harus menjadi orang yang baik tanpa mengikuti orang yang jahat. Itu sudah cukup balas dendam oleh orang-orang sekolah. Jadi, ini konsep yang benar-benar masterpiece yang benar-benar moderat dan juga tentu bisa diterapkan tidak hanya pemikalahan milenial, tentunya bagi para orang tua yang suka terbawa emosi, suka terbawa hoax harus rekomendasikan ini. Iya, kalau seperti contohnya kakak tadi, iya sih, ketika kita dijahati dengan oleh orang, kemudian kita membalas dengan perilaku yang sama, merespon dengan cara yang sama, sebetulnya kita dengan mereka kan jadi tidak ada bedanya, gitu. Iya, iya, setuju. Oke, kita lanjut mungkin ke poin berikutnya. Menyinggung yang sempat kakak sebut tadi tentang prinsip star, ini sebetulnya bukan dari epitetus sendiri yang menemukannya namun yang menemukan justru orang yang mempelajari stoicisme ini. Apakah memang betul ketika mempelajari suatu hal kita dapat mener... Halo? 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 Gak ada suaranya? Halo? Halo, halo, Halo? Udah kak terdengar jelas? Jelas, jelas. Iya, oke. Oke, gimana? Tuh, ngomongin prinsip star tadi ini, kak. Ini sebenarnya bukan dari epitetus sendiri yang menemukannya, namun yang menemukan justru orang yang mempelajari stoicisme ini. Jadi, apakah memang betul ketika mempelajari suatu hal kita dapat menerjemahkan bahasa runtut buku menjadi pola pikir kita sendiri, kak? Oke, tadi saya mau kaitkan sama star dulu ya, saya mau bahas star dulu. Star itu salah satu metodologi yang ada di dalam filosofi ter. Sebanyak metodologi dalam filosofi ter. Tapi, sebenarnya yang paling saya suka itu adalah yang kalau teman-teman bahasa itu premeditatio malorum atau premeditatio evil. Berpikir negatif terlebih dahulu. Itu sebenarnya lebih saya suka daripada konsep star, metodologi kita. oke, segelaskan seperti itu. Star itu singkatan dari respon, think access, dan respon. Pemintaan bagaimana kemudian kita berhenti mengeluh. Think access adalah mengalihkan dan menelak asjar jernih apa yang menjadi permasalahan. Dan respon adalah menanggapi suatu permasalah setelah kita berpikir. Consorch part ini sangat-sangat cocok ketika diterapkan di Indonesia. Karena orang Indonesia itu pertama, hobinya ngeluh. Yang kedua, tidak suka untuk berpikir jernih. Apa-apa harus terbawa emosional marah. Apa-apa harus terbawa dengan dia tidak seagama dengan saya. Dia tidak sesungguh dengan saya. Cipat-cipat primordial itu yang masih menginggapi kita. Star ini cocok dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Kita harus bisa menelah sesuatu dengan jernih. Kita harus bisa menelah sesuatu tanpa status. Emosi negatif. Nah, pada intinya Star itu mengajarkan kita untuk ditahan dulu kalau mau marah. Harus dipikirkan dulu secara matang-matang kalau mau marah. Dengan menelah lebih dalam lalu kita tanggapi. Oh ya, begini. Oh ya, begitu. tiga, dapat jawaban yang pasti. Itu kalau untuk stop. Stop thing as it bebas. Yang kedua, saya mau menyinggung tentang Premi Ditatio Maluruni. Karena saya sangat terstarik dengan pembahasannya. Orang-orang, orang-orang, misalnya, saya kerja di Jakarta Bani. Lalu saya terjebak macet. Ketika saya menghadapi macet, pasti saya akan kesal. Itu. Tapi sebelum terjadi kemacetan, saya sudah berpikir macet. Ini akan berbeda cerita lain. Misal, saya mau berangkat dari rumah. Saya berpikir gini. Oh, nanti di jalan Salemba ada kemacetan parah nih. Akhirnya, saya melewati jalan Salemba itu. Ketika ada terjadi kemacetan, saya tidak langsung marah. Saya langsung berpikir gini. Oh iya, tadi saya sudah memperkirakan kalau di sini macet. Jadi, saya tidak perlu marah lagi. Jadi, premedetatio malorum ini adalah untuk kemudian meminimalisir dan menetralisir emosi-emosi negatif dan kejutan-kejutan yang kemudian diminimalisir sehingga menjadi satu hal yang positif. Jadi, misal tadi saya sudah berpikir, oh nanti di jalan Salemba macet. Akhirnya, saya jalan-jalan ke Salemba. Saya tidak akan bilang begini. Yah macet. Tidak akan bilang begitu. Tapi, saya akan bilang, oh iya, saya sudah perkirakan tadi di rumah ini akan macet. Jadi, saya akan menerimanya dengan kulus guru. Karena pada intinya, dalam filsafat ini diajarkan tidak hanya pasrah, tapi juga menikmati. Jadi, ya saya pasrah, yaudah deh, macet gitu. Ya, tidak apa-apa. Tapi, kita juga harus nikmati keman-man-man. Ini dua metodologi yang saya kira sangat-sangat bagus untuk diterapkan. tadi bagaimana kemudian, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian buku ini menerjemahkan? Bahasa runtut buku menjadi pola pikir kita sendiri. Ya. Begini, fungsinya baca buku itu adalah sebagai bantuan untuk berpikir. Bantuan untuk berpikir ini tentu banyak sedikitnya akan merubah pola pikir kita. Secara tidak langsung, orang yang menolak buku, sekalipun menolak isi buku, dia akan terpengaruh oleh buku itu juga. Artinya apa? Ketika seseorang membaca buku, sudah pasti pola pikirnya berubah. Walaupun yang 1-2 persen. Saya yakin sudah pasti berubah kalau dia baca buku. Jadi, untuk menerjemahkan bahasa buku menjadi satu pola hidup, itu tidak perlu kita terjemahkan sebenarnya. Karena secara alami ya, ketika kita baca, maka sebenarnya kita sudah mencoba untuk mengobah pola pikir kita. Dan itu pasti sudah mengendap dalam diri kita. Walau kadang-kadang kita sadar, nggak sadar begitu. Misalnya, saya habis baca bukunya Karma, ksusat, Tandas Kapital. Lalu, saya pikir, saya nggak mungkin jadi komunis nih. Saya nggak mungkin jadi materialis. Tapi secara tidak langsung, pola pikir kita itu sudah berhubung ke sana. Yang artinya, bahasa runtuh buku tadi sudah kita terjemahkan dalam satu pola pikir yang baru. Jadi, akan tercipta pola pikir tadi. Dan untuk setoa ini, orang yang baca buku setoa sampai habis, saya jamin pasti akan berubah pola pikir. Kenapa? Karena dia berbicara praktik. Dia berbicara realita. Jadi, orang-orang akan semakin, apa namanya, oh iya ini relevan banget sama gue gitu ya. Oh iya relevan banget dengan hidupan kita gitu. Jadi, apa namanya, sangat-sangat mudah sekali untuk beri, menerjemahkan bahasa runtuh buku ke dalam satu pola pikir tadi. Ya dengan membaca, memahami, secara sudah langsung, kita sudah berusaha untuk berubah pola. Dan pasti 1%, 2% ada pola pikir yang berubah. Jadi kita ketika kita berubah. Menyinggung masalah prinsip star tadi ini, Kak. Nah, prinsip star ini kan kita bisa katakanlah sangat baik, malah bisa dikatakan sempurna gitu. Tetapi, prinsip utama ini, malah menjadi hal yang paling sulit menurut saya untuk diimplementasikan di kehidupan kita gitu. Nah, apakah kakak punya solusi untuk membuat prinsip ini menjadi lebih praktis gitu? Atau mungkin kakak punya cara tersendiri untuk mempraktikan prinsip ini? Ya ini pertanyaan yang sangat sulit ya, karena mungkin apa? Orang-orang setua itu, kalau teman-teman tahu itu, tidak mau dipanggil sebagai orang setua. Yang artinya dia juga malu ketika dibilang, saya menerapkan star gitu. Orang-orang setua itu lebih suka dipanggil orang-orang yang progresor. Atau bahasa Yunannya, troton gitu. Orang yang berjalan lebih baik. Jadi dia sulit sekali untuk mengucapkan bahwa dia sudah seperti star. Sudah mengikuti ajaran-ajaran star. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana tips dan trik gitu ya untuk mencoba ikutin star ini, ya kalau bagi saya, coba aja untuk berhenti mengeluh, untuk mengalihkan dan menahan kesabaran untuk menelak sesuatu masalah secara objektif, lalu kita harus merespon dengan positif aja gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, saya juga bingung karena, jujur aja, filsafat setelah ini berat sekali ya ketika dilaksanakan, tapi kalau dibaca ya enggak gitu. Ya, begitu ya. Ya, memang pada akhirnya sebetulnya mempraktekannya bagian tersulit sih, Kak. Iya. Ketimbang kita memahami isi bukunya sendiri. Iya. Karena kalau baca filsafat setelah ini, kita lebih gampang mencerna. Ya, kalau kata orang-orang gaul sekarang, ah lu bacot aja, gampang baca tapi enggak bisa melaksanakan gitu-gitu ya. Tapi ya realistis aja gitu. Iya, iya benar-benar. Ini, ada salah satu kalimat yang saya ingat saat membaca buku ini, Kak. Filipo, filsafat teras ini tuh tidak menjanjikan rahasia menghilangkan segala kesulitan dan tantangan hidup, tetapi justru menawarkan cara untuk mengembangkan mental yang tangguh dan bersikap tenang. Nah, jadi menurut kakak nih, gimana sih cara untuk memperkuat mental di masa seperti saat ini gitu? Yang sudah banyak ada kasus bullying yang juga membuat mental kita nih juga semakin enggak karuan gitu, Kak. Oke. Ya, saya mau sedikit bahas di bab satu atau bab dua, saya lupa. Tentang survei khawatir. Di buku ini ada membahas tentang survei khawatir dan menyimpulkan bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang khawatiran. sehingga mentalnya gampang sekali terganggu karena khawatiran. Maka, saya mau bilang begini, orang Indonesia ini sudah takut dalam pikiran gitu. Ya, contoh konkretnya, kalau orang disuruh presentasi, pasti dia akan berpikir gini, aduh, aku takut salah ngomong, aduh, aku takut salah, aku takut salah, enggak bisa menjelaskan gitu. Kita sudah khawatir dulu gitu. Jadi, mental kita terganggu, paling enggak ada yang ngapa-ngapain gitu. Jadi, mentalnya kita ini sudah banyak terganggu oleh pikiran kita sendiri gitu. Belum melakukan, tapi, ya nanti saya begini, ya nanti saya begini. Jadi, tidak usah jauh-jauh ke bullying, bahkan diri kita sendiri yang membuli diri kita gitu. Enggak usah tunggu diri orang, kita sendiri yang membuli diri kita. Jadi, kalau ditanya bagaimana kemudian untuk memperkuat mental tadi, ya, saya sudah terjelaskan tadi di awal bahwa, berusaha lah berpikir dengan cara yang lain. Kita ambil dari persepsi dan sudut pandang yang berbeda daripada sudut pandang umum, atau yang sering dikatakan dalam buku ini adalah interpretasi otomatis. Bahwa sesuatu yang buruk, secara umum belum tentu buruk dalam satu kasus. Misalnya tadi mencuri, saya orang kaya raya, lalu tiba-tiba ada petani yang tiba-tiba mengambil persepsi loh. Saya akan berpikir hal lain. Persepsi saya lain. Saya mungkin akan berpikir begini, oh iya dia petani kelaparan, gak bisa makan. Akhirnya apa? Otak saya akan memproduksi energi-energi positif untuk kemudian menanggapi hak. Sama dengan bullying. Kalau orang meng-bullying kita, maka satu hal yang harus kita lakukan pertama adalah dengan membalikkan persepsi. Dengan mengubah persepsi. Bahwa orang yang mem-bullying kita itu sebenarnya gak tahu kita ini siapa. Orang yang mem-bullying kita ini gak tahu bahwa kita ini lebih hebat dari dia. Makanya tadi seperti kasusnya Douglas, bahwa ketika orang mem-bullying dia, dia berpikir bahwa ah, lu lebih rendah dari gua. Ah, gua lebih tinggi dari lu karena gua lebih bisa kan kesabaran, blablabla. Nah, ini kemudian cara-cara untuk bertahan dalam kondisi bullying. Dengan melihat dari persepsi lain. Dengan melihat dari sudut-sudut pandang lain. Jadi, bullying itu tidak selamanya negatif kalau kita persepsikan persepsi. Bullying itu bisa menjadi hal yang membahagiakan ketika kita persepsikan itu, eh yaudah deh, itu biarin jadi kebahagiaan orang. Aku juga senang kalau melihat orang bahagia. Jadi, bullying itu bisa menjadi hal yang membahagiakan ketika persepsinya sudah berbeda. Jangan tiba-tiba dibully, lalu interpretasinya otomatis. Aduh, gua dibully nih. Aduh, mereka jahat sama aku. Jangan seperti itu. Maka kita harus mencari persepsi yang lain. Oh iya, saya ini ya, saya mau menjelaskan begini. Kita sudah hampir setengah jam bahas ini, tapi filsafat setawa ini cuma mengajarin sabar dan tambah. Udah lah, kalau ada orang bullying, sabar aja gitu. Ada orang mencelan, kasih. Yaudah, sabar aja, tambah aja. Bisa dibikin salah. Malah, filsuf-filsuf setawa dulu itu pernah melawan satu kekaisaran Roma waktu dipimpin oleh kaisar Nero yang semenang-menang. Orang-orang setawa ini melakukan pergerakan dengan mengkritik, dengan melakukan pergerakan-pergerakan nyata. Jadi, tidak hanya sebagai orang yang nongkrong-nongkrong untuk menerima nasib, tapi juga sebagai orang yang membawa perubahan. Jadi, sabar dan tambahnya tadi itu bukan hanya tidak melakukan apa-apa, tapi bagaimana kemudian menerima dan kemudian menikmati. Menikmati ini dalam arti mengolah, mengembangkan. Jadi, tidak diartikan bahwa filsafat ini adalah filsafat yang tambah, yang sudah, yaudah deh, sudah begini jadinya. Bukan gitu. Tapi bagaimana kita menerima, menikmati, dan juga mengembangkan sesuatu. oke, berarti setelah kalau dari penjelasan kakak, kalau saya bisa tangkep bahwa melihat suatu dari sudut pandang lain, itu memiliki pengaruh yang sebesar itu ya, kak, terhadap cara kita merespon sesuatu. Iya. Iya, ternyata sudut pandang bisa jadi sangat powerful. Iya, karena kunci kebahagiaan itu sudut pandang, kalau tahu adiknya Pramudia Anantastir itu yang sempat kena beberapa waktu lalu itu, S3, dokter di Rusia, tapi jadi penambis. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan satu konsep berpikir yang luar biasa, sangat luas, bahwa kebahagiaanku itu belum tentu sama dengan orang lain. Karena persepsi kau berbeda dengan persepsi orang lain. Jadi, ya, sangat-sangat powerful dan ini menjadi pameng hidup. Tidak semua orang yang memakai HP bergambar Apple itu bahagia, dan tidak semua pula orang yang memakai HP bergambar Blueberry itu bersedih. Tidak begitu. Jadi, persepsi ini memang memiliki kekuatan yang sangat penting. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya. Ada terdapat poin dalam menerima penderitaan kak. Mengapa kita sulit menerima kekalahan? Apakah memang sudah kodrat kita sebagai manusia untuk mengharapkan hal berjalan dengan mulus? Dan yang terbenak di pikiran saya itu sepertinya manusia itu seakan-akan tidak mau kalah dengan ego kita sendiri itu, kak? Iya. Kalau itu di SMP SD saat SD SMP atau SMA kita kenal zune politika. Kita kenal makhluk sosial. Tapi Mbak Mira perlu diketahui bahwa kita luput terhadap satu hal. Satu hal itu apa? Kita tidak hanya sebagai zune politika. Kalau kata platus, kita ini juga sebagai homo hominidus. Selaras juga dengan kata Thomas Hobbes apa itu homo hominidus? Kita ini sebagai serigala bagi manusia lainnya. Kita ini siap-siap orang lain karena kita punya patos tadi, kita punya emosi negatif, kita punya nafsu tadi. Bahwa aku harus lebih bagus nih dari orang lain. Oh masa dia lebih bagus dari aku? Nah ini yang kemudian atau menjadi masalah bahwa kita seolah-olah berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik untuk mencapai satu bahagia. Nah ini salah. Kenapa? Karena kita menggantungkan kepada satu hal yang di luar kendali kita. Kita menggantungkan pada orang lain. Itu salah. Makanya kita akan terjebak dalam jurang kekecewa. Itu salah besar ketika kita bilang aku harus lebih baik dari si A. Aku harus lebih baik dari pada si B. Tapi berpikirlah begini. Aku sudah jauh lebih baik daripadanya. Aku sudah jauh lebih baik dan lebih dewasa daripada aku yang bukan membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena ini di luar kendali kita. Kalau ini ditanya adalah sifat alamia. Kalau kita hubungkan dengan filsafat setua. Filsafat setua itu mengenal sifat alamia itu akal, rasio, dan alam. Tentu ini tidak alamia. Tapi kalau kita bicara secara realistis dan menggunakan komparasi teori-teori lain, maka hasrat nafsu itu adalah satu yang alamia. dan kalau kita bicara filsafat setua, dia membedakan dua hal tentang emosi. Yaitu apa? Patos dan hasrat. Patos itu adalah emosi negatif yang datang karena lingkungan dan yang kedua adalah hasrat. Hasrat itu sifatnya lebih alamia dalam filsafat. Jadi ya, itu bisa juga dikatakan sebagai hasrat tadi. Itu sih untuk apa namanya? Untuk itu sifat alamnya kita juga kalau kita lihat dari sudut pandang yang di luar. Iya, setuju, Kak. Oke, ada sebuah pertanyaan penting nih menurut saya. Apakah mindset yang telah dibangun sedemikian rupa ini dapat berubah ketika kita mempelajari filsafat setua ini, Kak? Karena kan setelah kita ngobrol panjang lebar tadi, kita selalu diberikan jawaban bahwa hidup kita ini harus laras dengan alam. Yaitu kita harus menerima segala konsekuensi yang kita jalani gitu. Namun dalam perjalanannya kita seringkali sulit menerimanya. Jadi, apakah memang mempelajari filsafat ini sebetulnya ranahnya adalah menemukan diri atau kita mencari eksistensi kita di dunia ini, Kak? Oke. Ada dua kata yang menarik itu. Dua kalimat yang menarik. Yang pertama adalah apakah filsafat ini adalah cara untuk menemukan diri dan yang kedua adalah cara untuk menemukan eksistensi. Ini adalah dua kalimat yang bertentangan satu sama lain. Ini dikotong, ini dua-duanya. Satu, dia sifatnya positif menemukan diri dan satu, sebenarnya negatif menemukan eksistensi. Kita berangkat dari realita hari ini bahwa orang belajar filsafat menemukan diri Satu, kebanyakan biar dianggap pintar. Yang kedua, orang-orang belajar filsafat biar dianggap keren, biar dianggap potas, itu yang salah secara fundament dalam filsafat. Filsafat itu adalah menemukan jalan, menemukan kebenaran, menemukan sesuatu yang benar atau tidak ada dogma di dalam itu filsafat. Jadi, kalau menyertakan filsafat itu menemukan eksistensi, mencari eksistensi itu salah besar dalam filsafat itu adalah menemukan kebenaran, bukan mencari eksistensi. Karena stigma yang dipakai hari ini adalah orang-orang belajar filsafat biar dibilang keren gitu ya, biar dibilang wah ini keren banget ya orang belajar filsafat udah lancar segala enggak. Filsafat itu secara fundament adalah sifatnya individu, sifatnya privacy karena cukup you yang tahu bagaimana kebenaran khusus dirimu orang-orang tidak perlu kamu memaksakan untuk mengikuti aliran filsafat orang-orang tidak perlu dipaksakan untuk mengikuti kebenaran yang kamu yakin yang filsafat jadi pada idunya filsafat itu ya menemukan kebenaran kebenaran yang hakiki begitu dan filsafat sekolah juga mengajar bahwa satu-satunya hal yang tujuan dalam belajar filsafat adalah untuk kebenaran menemukan kebenaran yang benar di atas benar oke nah mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir menurut kakaknya apa sebetulnya pesan moral yang terpenting dari buku filosofi teras ini dan juga ada gak sih kalimat yang menurut kakak ini bisa jadi motivasi untuk kita semua dari buku ini iya tadi pertanyaan pertama adalah pesan moral yang kedua adalah kalimat yang menurut kakak bisa jadi motivasi untuk kita semua oke jadi kalau pesan moralnya banyak sekali ya ada beberapa kisah yang itu benar-benar menyentuh para pembangun misal tentang kematian ini saya agak panjang misalnya tentang kematian saya kehidupan ilmu ini takut dengan mana oke ketika saya membaca buku ini saya berpikir oh iya ngapain kita takut mana mbak Mira mungkin pernah berpikir gak kira-kira mbak Mira pernah minta dilahirkan gak iya saya sering sih mikir kayak gitu kak kita semua gak pernah minta kita dilahirkan Tuhan lahirkan aku kita gak pernah minta jadi kita gak perlu sibuk untuk mati kita gak perlu sibuk untuk memikirkan mati karena itu adalah hal-hal yang sudah diluar kendali orang-orang itu masih berpikiran tentang khawatiran ini takut mati takut padam ini ini satu pesan moral dalam hal kematian bahwa kita gak perlu takut akan mati kita datang juga dengan gak sibuk kita juga datang dengan rapat besar kita datang ke dunia juga gak dengan kongres begitu ya kita diciptakan tiba-tiba lahir begitu jadi gak ada kongres gak ada rapat begitu ya tiba-tiba beronjol aja ke dunia jadi kalau mau mati yaudah tinggal mati begitu tidak ada yang perlu diributkan bahkan ada satu kisah tentang Julius Tannus yang mau saya ingat sekali karena sangat memorable dalam pikiran Julius Tannus yang mau di eksekutimati oleh Kaisar Geis saat detik-detik menjelang dihukumat Julius Cannus ini bermain satur dengan tahanan-tahan nulai Julius Cannus ini orang setawa juga lalu menjelang kematiannya dia masih menyempatkan diri untuk bermain satur bermain satur sampai akhirnya dia belum menyelesaikan permainan satur tapi dia menang dalam pertandingan itu jadi dia belum menang tapi hampir menang tiba-tiba ada prajurit ataupun petugas eksekusi itu yang datang kepada dia pada Julius Cannus dan bilang Julius Cannus ini saatnya kamu di eksekusi mati apa jawaban Julius Cannus dia cuma berbicara sama orang-orang yang sedang bermain satur sama dia karena posisinya saat itu menang diunggulkan dalam bermain satur dia cuma bilang gini eh kalau saya mati kalian jangan ngaku-ngaku kalau kalian menang ya karena yang menang dalam permainannya adalah saya itu kata Julius Cannus dan dia berkata sama pengawalnya hey pengawal kamu nanti yang akan jadi saksi kalau saya sebenarnya sedang menang dalam pertandingan kalimat-kalimat ini menunjukkan satu ketenangan yang luar biasa dari Julius Cannus dalam menghadapi teman-teman dia berpikir bahwa yaudah kalau mati tinggal mati aja di eksekusi tinggal eksekusi aja gak perlu ada kesawatiran ini kesan yang saya mendalam bahwa jadi manusia tidak perlu berpikir khawatir untuk hal-hal yang di luar pendali jadi kita gak perlu berpikir aduh orang-orang bajunya udah keren-keren udah brand semua saya kok masih pakai sendal yang tidak bermerek sendal 5.000 itu tidak perlu dipikir karena itu di luar pendali kita trend globalisasi itu di luar pendali maka pesan moral yang universal dan secara mendasar dalam kelihatan ini adalah bagaimana kemudian kita menyikapi kekhawatiran tadi menjadi persepsi yang lebih baik persepsi yang bahwa saya tidak mati kok ketika HP saya gak bergamer apa saya tidak mati kok ketika saya gak punya baju yang branded malah mungkin saya lebih bahagia ketika saya tabung ini dan saya membelikan untuk hal yang lebih berguna bagi saya nah itu menjadi pesan moral yang saya pikir tangan-tangan undangnya masalah kekhawatiran karena kalau kita bicara masalah Henry Manampiring sekalipun Henry Manampiring ini sebelum dia belajar filsafat oh ada dia orang yang depresi sampai akhirnya dia menemukan filsafat ini dan dia belajar filsafat jadi filsafat ini filsafat untuk melawan kakawan jenis jadi pesan moralnya pesan moralnya adalah bagaimana kemudian kita melawan kakawan jenis lalu yang kedua tadi yang bertanya aduh kalimat oke kalimat yang paling saya suka ya iya betul iya sebentar saya pikir tadi saya udah bilang di pertama kalimat dari Marcus Aurelius yang benar-benar menonjok saya sangat keras yaitu adalah kita ini lebih cinta diri kita sendiri daripada diri orang lain tapi ketika Dewa memerintahkan kita untuk mengucapkan setiap kalimat yang ada di benak kita misalnya satu hari pun kita gak akan sanggup kenapa? karena kita masih memikirkan persepsi orang lain karena kita masih memikirkan perasaan orang lain padahal yang kita katakan itu adalah benar yang artinya bahwa sepahit-pahitnya ucapan kita adalah sepahit-pahitnya yang harus kita ungkapkan sepahit-pahitnya kalimat yang akan kita ekspresikan adalah sepahit-pahitnya hasil daripada apa yang kita ekspresikan jadi kata-kata ini tentu sangat relevan dengan kondisi dunia yang berada dalam komunafikan ini masyarakat kosmopolitan yang sedang berada dalam jurang dan lingkaran komunafikan kita ketawa tersebut palsu kita tersenyum tersebut palsu yang gak ada masalah ketika itu gak lucu yang kita gak ketawa gak ada masalah juga kalau kita terhibur kita gak senyum karena itu adalah satu nilai kejujurnya jadi Marcus Aurelius memberi pesan yang sangat-sangat dalam bagi saya bahwa katakanlah yang benar itu benar dan yang batil itu benar itu kita harus singkat wah keren banget oke gak terasa loh ternyata kita sudah hampir ngobrol hampir 45 menit lebih berdiskusi tentang Stoisisme dalam buku Filosofi Teras dan nilai-nilai yang diajarkan dalam buku ini juga sangat simpel dan bisa membuat kita merefleksikan diri kita sendiri apakah pikiran kita yang mengendalikan hidup kita atau justru keadaan yang mengendalikan hidup kita bagus tuh kan iya terakhir nih Kak apa ada pesan-pesan untuk pendengar kita sekaligus untuk teman-temannya mungkin masih sering dikendalikan oleh situasi dan sangat sering terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali yes pesan ini saya tujukan kepada beberapa pertama adalah orang yang sering galang orang yang sering menangis karena hal yang tidak jelas dan yang ketiga adalah orang yang bucin gitu ya walaupun parah gitu oke sepertinya banyak yang tersindir nanti nih ketiga ketiga kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang menggantungkan dirinya sama orang lain oh iya satu lagi orang yang suka ikut tren jadi keempat ini adalah orang-orang yang suka menggantungkan kebahagiaan sama orang lain orang galau orang galau ini menggantungkan pada keadaan orang yang menangis pada satu hal yang tidak jelas biasanya adalah orang-orang yang suka berpikir bahwa dia menangis ketika harapannya tidak tercapai padahal ini salah yang ketiga adalah bucin bergantung pada pacarnya yang keempat adalah orang-orang yang suka ikut tren orang-orang ini seperti ini orang-orang yang suka ikut dalam hal-hal yang berbawa kebendaan ciri haknya identiknya dia suka menuhankan benda pokoknya harus barang ini padahal kalau kita belajar filsafat setawa benda itu barang hati gak ada artinya apa-apa ketika dia nilainya habis dia sudah habis jadi teruntuk kepada kalian empat kelompok ini jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kalian kepada sesuatu yang tidak dapat kalian kendalikan karena sesuatu yang tidak dapat kalian kendalikan ketika kalian mengikuti hanya akan menjadikan kalian mudah hanya akan menjadikan kalian seorang yang tersew-sew seorang yang sengsara dan seorang yang terhina dengan sendiri karena tren tidak akan pernah habisnya sedangkan manusia ada habis wah keren banget nih cocok banget buat millennial sekarang sepertinya nih fenomena bucin fenomena keempat itu agak mengganggu saya jujur saja gitu iya itu dia nih perbincangan menarik kita bersama Kak Irvan sekaligus secara lugas telah membahas mengenai stoicisme dari buku filosofi teras terima kasih Kak Irvan karena sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami di podcast kita hari ini terima kasih juga sudah sharing cerita-cerita dan ilmunya pastikan teman-teman selalu mendengarkan podcast BMPM Universitas Udayana karena setiap episodnya bakal ngebahas info-info dunia literasi menarik dari perspektif para narasumber kita sekian untuk podcast hari ini Mira tutup dengan sebuah quote dari Epictetus bukan hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita tapi persepsi akan hal-hal dan peristiwa tersebut saya Dayo Mira terima kasih selamat siang selamat siang selamat siang